Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh akun Etrianur Pajri Dengan judul Tera Pocong tanpa ikat kain kapan Oke, sebelum lanjut cerita silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng Supaya kalian bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam Lanjut ke ceritanya Jam 5 subuh Mas Ilham bangun Dia melihat Mbak Kirana sudah bangun juga dan tidak ada di kasur Ia lalu bangun dan menuju kamar mandi Untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh Saat itu tak terpikir oleh Mas Ilham dengan kejadian semalam Sampai akhirnya Ketika pagi tiba Mbak Kirana membuka pembicaraan Saat Mas Ilham mau berangkat kerja Mas Mbak Kirana membuka pembicaraan Mas Iya, kenapa Melihat Mbak Kirana yang sedikit kesal Mas Ilham pun akhirnya memberitahu apa yang terjadi dengan dia Iya, kamu pingsan Tapi aku tidak tahu penyebabnya apa Itu Kenapa Mama bisa pingsan Bujar Mas Ilham Mas mau tahu Iya, kenapa Semalam Pas saat aku keluar rumah Mau nyambut kamu Aku lihat Itu pocong ada di belakang jok motormu Mas Dia berdiri Aku tidak kuat melihatnya Mas Saat itu Langsung terasa gelap Dan aku tak sadarkan diri Mas Aku takut banget Mas Hah? Serius kamu Mas? Iya Mas Aku takut banget Pantes saja malam itu Motorku terasa berat sekali Ternyata memang ada yang numpang di belakang Tak mau berpikir hal itu Mas Ilham coba menenangkan istrinya Kamu hati-hati Mas Terus pulangnya jangan malam-malam Iya, Ma Ma juga tenang di rumah Tapi kayaknya memang Aku akan pulang malam lagi, Ma Lagi banyak kerjaan Mama yang tenang aja Coba baca Al-Quran Sehabis maghrib Biar gak diganggu Ujar Mas Ilham Iya, Mas Sepanjang perjalanan Yang diada di pikiran Mas Ilham Hanya istrinya Bukan sosok pocong tersebut Jelas saja Mas Ilham Sangat takut Istrinya kenapa-napa Karena Hanya mereka berdua Yang tinggal di rumah tersebut Jadi Ketika Mas Ilham Bekerja Otomatis Hanya istrinya yang ada di rumah Ditambah Orang tua mereka Masing-masing Ada di kota Jadi jauh Andai kata Untuk menengok Anaknya Tak terasa Maghrib pun tiba Malam Perlahan Datang Saat itu Jantung Mbak Kirana Menjadi deg-degan Dia kembali Teringat Sosok pocong itu Dan dia takut Sosok pocong itu Masuk ke rumahnya Selesai Solat maghrib Mbak Kirana Langsung baca Al-Quran Hingga menjelang Isa Tok 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 Ada yang mengetuk Pintu Depan rumahnya Kalau itu Mas Ilham Tidak mungkin Karena akan terdengar Suara motornya Dan tangganya pun Lebih tidak mungkin Karena menjelang maghrib Sampai malam Jalanan sudah sepi Karena teror pocong ini Mbak Kirana mulai ragu Apakah harus membuka Pintu Atau tidak Tok 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 Hingga Ada ketukan kedua Mbak Kirana pun Masih ragu Namun Dengan terpaksa Dia mulai menuju Pintu depan Untuk membuka Pintu rumahnya Dia berdoa Di dalam hatinya Semoga saja Bukan sosok pocong itu Yang mengetuk Perlahan Mbak Kirana Membuka pintunya Jantungnya Mulai berdutup kencang Saat tangannya Mulai mencentuh Gagang pintu Dan Buat pintunya Mulai terbuka sedikit Saat pintu Mulai terbuka Mbak Kirana Mulai mencium Bau yang tidak sedap Bau itu Seperti Menusuk Hingga Kerongga Hidungnya Bau anjir Serta Bau busuk Saat pintu Dibuka Lebar Hal yang Tidak diinginkan Oleh Mbak Kirana Terjadi Sosok pocong Tersebut Berada Di seberang rumahnya Berdiri Dan menganggungang Seperti senang Menakut-nakuti Mbak Kirana Perlahan Mbak Kirana Perlihatannya menjadi gelap Dan langsung terjatuh Jam sudah menunjukkan Pukul 12 malam Lebih Mas Ilham Masih berada Di perjalanan Menuju rumahnya Entah kenapa Dia mempunyai Perasaan Tidak enak Seperti Ingin cepat-cepat Sampai Ke rumah Pikirannya Selalu Terbayang Oleh Sosok Istrinya Seperti Sedang ada Sesuatu Yang terjadi Dengan istrinya Sampainya Mas Ilham Di gerbang desa Dari jauh Terlihat Kerumunan Di depan rumahnya Tanpa pikir panjang Dia mulai Tambah kecepatan Mas Ilham Mulai panik Perasaannya Benar Kali ini Dia berharap Tak terjadi apa-apa Dengan Mbak Kirana Setelah Memarkir Motornya Dia langsung Pergegas Masuk ke dalam Melewati Kerumunan warga Yang penasaran Ingin tahu Apa yang sedang Terjadi Kirana Ya Allah Kamu Kenapa Mas Ilham Tenang ya Mas Ilham Mbak Kirana Tidak apa-apa Hanya pingsan saja Ucap salah satu warga Kok bisa pak Istri saya pingsan pak Kita gak tahu mas Ada salah satu warga Yang baru pulang Solat isa Melihat Mbak Kirana Tergeletak Di depan pintu rumah Ya Allah Kirana Kamu Kenapa Setelah Mas Ilham Melihat Istrinya Hanya pingsan Perasaan Mas Ilham Mulai sedikit lega Satu persatu Warga pun Mulai pulang Ke rumahnya Masih-masih Bahkan Ada yang Bergombol Pulang Karena mereka Takut Melihat sosong Pocong tersebut Kini Tinggal Tersisa Beberapa Bapak-bapak Dan pak ustad Di rumahnya Saya yakin Mbak Kirana Pasti habis melihat Pocong itu Mas Ucap Salah satu Bapak-bapak Di situ Mungkin pak Karena Malam pun Dia ngelihat juga pak Hah Maksudnya mas Ujar salah satu Bapak tersebut Iya Istri saya kan Biasanya Nyambut saya pak Kalau pulang Nah Ketika pas saya pulang Dia ngelihat sesuatu Di belakang saya Lihat apa mas Pocong itu Iya pak Sedang berdiri Di jok belakang Motor saya Astagfirullah Emang mas ilham Gak sadar Enggak pak Tapi memang Saya ngerasa Pundak Dan motor saya juga Kerasa berat Ujar mas ilham Sudah-sudah Sekarang Mari kita berdoa aja Agar tak didanggu Sosok tersebut Potong pak ustad Tiba-tiba Yukurlah Tak beberapa lama Mbak Kirana pun Akhirnya sadar Dalam keadaan pusing Dia ingin langsung Bangkit Namun dilarang oleh mas ilham Udah Udah kamu tidur dulu aja Aku mau pulang Aku mau pulang aja mas Mau orangtuaku aja dulu Ucap Mbak Kirana Sembari menangis Udah mah Nah tenang Istikbar Biar tenang hati dan pikiranmu Mbak Kirana langsung memeluk Mas ilham Badannya bergetar Seakan masih ketakutan Postat Apa kita akan diem saja Ujar mas ilham Sebenarnya Mas ilham Melihat pak ustad Seperti Membacakan doa Di atas gelas tersebut Lalu diberikan Kembak Kirana Supaya Mbak Kirana Tidak terbayang-bayang Oleh sosok tersebut Setelah Meminum air tersebut Mas ilham Langsung menyuruh Mbak Kirana Untuk tidur Namun Dia gak mau Karena Masih kepikiran Sejujurnya Mas ilham Sangat kesal Dengan sosok tersebut Kenapa Cuman Istriku yang diganggu Pocong itu Dalam pikiran Mas ilham Ini pak ustad Dan bapak-bapak Mau pulang Atau ngobrol dulu Disini Boleh tuh Kita ngobrol aja Dulu disini Kita cari Jalan keluarnya Mumpung ada Pak ustad Dan Pak airway Disini Nah bener juga Yaudah Saya buatkan kopi dulu aja Ya pak Ujar mas ilham Entah memang Sosok ini Sengaja menakuti Atau tidak Saat Mas ilham Di dapur Membuat kopi Dia mulai Mencium Aroma Bau busuk Dan anjir Mas ilham Paham Kalau ini Sudah tidak beres Dia mulai Mempercepat Membuat kopinya Dan saat Dia membalikan Badannya Benar saja Pocong itu Berada Di sudut Dapur Di bawah Kegelapan Dia Seperti Memperhatikan Mas ilham Dan menghilang Secara perlahan Mas ilham Hanya bisa Terdiam Saat itu Dia tak bisa Menggerakkan Badannya Setelah Sosok tersebut Hilang Barulah Dia beristihbar Dan mulai Bisa menggerakkan Badannya Lalu dia Bergegas Membawa kopi Kedepan Mas ilham Tidak mau Menceritakan Apa yang Dilihatnya Di dapur Karena Kalau diceritakan Pasti akan Membuat yang lain Ketakutan Dan langsung Balik ke rumahnya Ditambah Dihawatirkan Pak Kirana Menjadi Semakin ketakutan Kalau mendengar Cerita yang Yang dialami Mas ilham tadi Ini pak Kopinya Silahkan diminum Iya mas Dimulailah Pembicaraan Malam itu Rencana Untuk mengusir Sosok pocong Tersebut Namun Namanya Obrolan Obrolan itu Malah melenceng Jauh menjadi Cerita warga lain Yang diganggu Sosok tersebut Pak Kirno Sebelah rumah saya Juga rusak Diganggu Ini lebih parah Dari mbak Kirana Malahan Ucap Pak Ruri Wah Kenapa itu pak Jadi Pada saat Pak Kirno Bangun Tengah malam Karena Dia kebelet Pengen kencing Dia keluar kamar Nah Sosok pocong itu Ada di ruang tamunya pak Ujar Pak Ruri Bercerita Hah Serius pak Iya Serius Dia cerita Ke saya Kemarin Terus Gimana pak Ya terus Pak Kirno Nggak jadi Kencing Dia balik Masuk ke kamar Karena ketakutan Tuh Tercium Eh Ternyata Ternyata Pocong itu Ada di sebelahnya Lagi ngeliatin Langsung deh Isinya pak sabar Pingsan Wah Ini udah memang Nggak bisa dibiari lagi Saat itu Saat itu Yang tiba-tiba Yang tiba-tiba Ilmu saya Baru Baru sekedar Baru sekedar Ngusir Saat ketemu Tapi Tapi gak bisa Ngusir keluar Desa Tapi tenang aja Bapak-bapak Karena saya udah Minta bantuan Temen saya Lah bener pak ya Iya Minggu depan Beliau kesini Malah makin larut Akhirnya Pembicaraan pun Makin meluas Berganti dari Topik Pocong Ke topik Kehidupan Sehari-hari Dalam hati Mas Ilham Kok Kalau ramai Kayak gini Itu Pocong Nggak nongel ya Ujar Mas Ilham Dalam hati Karena merasa Donggol Satu persatu Bapak-bapak Mulai pamit Untuk pulang Karena memang Sudah Terlalu malam Seminggu ke depan Ada hal yang aneh Kenapa? Karena sosok Pocong tersebut Seperti menghilang Dari desa itu Tak ada lagi Warga yang merasa Terganggu Membuat yakin Kalau sosok itu Sudah pergi Dari desa Saat ini Desa terasa aman Anak-anak Dan ibu-ibu Sudah mulai berani Untuk keluar Dari rumahnya Seakan tenang Dengan kepergian Sosok Pocong tersebut Tak ada lagi terdengar Desa-desus Warga yang melihat Entah kemana Perginya Pocong tersebut Bahkan Pak Ustaz pun tidak tahu Pak Ustaz itu datang Mengunjungi desa tersebut Memenuhi Undangan dari Pak Ustaz Banyak warga Yang tidak tahu Dengan kedatangan Beliau Karena memang Niatnya ingin Mengusir secara Diam-diam Dan hanya Segelintir orang Saja yang tahu Termasuk Mas Ilham Terlalu beresiko Kalau banyak yang tahu Ditambah lagi Pasti banyak yang ingin Menonton Ucap Pak Haji Hari ini Pak Haji Memantau keadaan saja Dan memetakkan Lokasi-lokasi Yang memungkinkan Pocong tersebut Berdiam Atau bermunculan Setelah berhasil Memetakkan Pak Haji Ijin pamit pulang Untuk menyiapkan Segala sesuatunya Untuk esok hari Menurut Pak Haji Sosok ini Cukup kuat Sosok ini juga Punya beberapa Anak buah Yang menjaganya Sebelum pamit pulang Pak Haji Mengucapkan Sebuah pesan Yang bisa dibilang Cukup pengagetan Ini Bukan sosok Pocong Yang sudah lama Diam di desa Tapi Seperti kiriman Ujar Pak Haji Sontak Semua yang ada disana Agak kaget Dengan ucapan Pak Haji Selepas Pak Haji pulang Pak Ustadz Dan beberapa Bapak-bapak yang hadir Tetap diam Di tempat Untuk membicarakan Masalah ini Hmm Jadi ini kiriman Saya sudah menduganya Ujar Pak Ustadz Usut punya usut Ada hal yang Mas Ilham Tidak tahu selama ini Semenjak Tinggal di desa tersebut Jadi Ada sebuah perusahaan besar Ingin membangun Pabrik Di sekitar sini Namun Ditolak oleh warga Jadi gini Mas Mas Ilham Dulu itu Belakangnya ini Sebelum Mas Ilham Tinggal di desa ini Ada sebuah perusahaan Yang datang Jadi perusahaan itu Niatnya ingin Membangun Sebuah pabrik Di sini Namun Para warga Menolak Mas Di sini Mau dibangun pabrik Di warga Kurang setuju Ijar Pak Ruri Kok Saya baru tahu ya Pak Kan kejadiannya Sebelum Mas Ilham Pindah ke sini Lagian Pas Mas Ilham Ke sini juga Orang-orang Dari perusahaan tersebut Tidak ada yang datang lagi Mas Patas saja Saya tidak tahu Pak Jadi diam-diam Perusahaan tersebut Tak terima ya Atas penolakan warga Ucap salah satu warga Yang berkumpul di situ Tenang para warga Ini hanya perkiraan Sementara Ragaib itu sulit Untuk dijadikan bukti Kesalahan Atau kejahatan Ujar Pak Ustadz Mencoba menenangkan warga Tapi mendengar pesan Pak Haji Itu membuat Bapak-bapak berpikir Bahwa perusahaan itulah Biangnya Yang mengirim Sosok pocong tersebut Untuk menakut-nakuti warga Agar pindah dari desa ini Kita tunggu aja Pak Penjelasannya Dari Pak Haji Esok hari Ya Bapak-bapak Ujar Pak RT Setelah sepakat Untuk menunggu esok Semuanya pamit pulang Ke rumah masing-masing Sebagian Bapak-bapak Terlihat sangat marah Setelah mendengar Pesan Pak Haji Walaupun belum pasti Perusahaan itu pelakunya Namun Tetap saja mereka geram Mas Ilham pun berpikir Apakah sampai segitunya Mereka ngelakuin itu Terus Apa sih yang mereka Sangat ingin Membuat pabrik disini Emang gak ada tempat Yang lain apa Pikiran mas Ilham Tentang Kejadian diserput Sesampainya di rumah Assalamualaikum Loh mas Dari mana Habis rapat Sama bapak-bapak Ngomongin Sosok Itu ya mas Enggak ah Udah ma Tolong buatin kopi dulu Sembari menu kopi Mas Ilham Duduk di teras Depan rumahnya Sembari menikmati Angin malam Yang cukup sejuk Ini mas Kopinya Makasih ya ma Kamu mau tidur Ah enggak mas Aku mau disini dulu Nemenin mas Udah lama kita gak ngobrol Begini mas Iya juga sih Mudah-mudahan aja Besok cepat selesai deh Ujar mas Ilham Kejapuasa Hah Maksudnya mas Enggak mas Maksudnya Aku cepat selesai kerjaannya Biar bisa pulang sore Gitu Oh Kirain apaan Mas tahu enggak Tahu apa Itu pocong Ternyata Kecuma pocong itu loh Yang ganggu warga Tapi ada yang lain juga Mas Mas Maksud kamu Mbak Kirana Bercerita Kalau anak kecil Di sebelah rumahnya Tiap malam hari Menangis terus Anak itu Seperti punya Kelebihan Indra ke enam Jadi Bisa melihat Penyemapnya Adalah Anak itu Selalu diganggu Sosok Mulai dari Unti Nenek Nenek Anak kecil Yang mengajak main Hingga Sesosok pocong Namun Hanya beberapa orang Saja Yang tahu Karena Dilarang oleh Pak RT Untuk cerita Keluarga lain Takutnya Menimbulkan Kehebohan Lagi Loh Terus Kamu tahu Dari mana Iya Mas Pas kamu pulang Malam kan Aku sering Bantu Nenangin Kok aku Enggak dikasih Tahu Ya jelas Mas kan Gak tahu Mas pulang Malam Anak itu Sudah keburu Tidur Mas Ucap Mbak Kirana Makin malam Pembicaraan Makin inti Mas Ilham Perlahan Mengantuk Sementara Mbak Kirana Masih terlihat Segar Mah Tidur yuk Ngantuk Aku Iya Mas Aku masih Seger Yaudah Kita ngobrol Di kamar Aja Padahal Enak Ngobrol Di depan Sini Mas Saat Mas Ilham Dan Mbak Kirana Berancak Dari tempat Tuduknya Mereka Berdua Terdiam Sejenak Karena Mendengar Suara Tangis Samar Samar Tangis Mas tersebut Terdengar Seperti Suara Wanita Namun Kadang Dengan Tensi Yang tinggi Dan juga Tensi Yang rendah Mas Denger Mas Kejar Istrinya Iya Iya Dari Mana Itu Ya Anak Sebelah Nggak Mungkin Soalnya Cowok Ini Suara Cewek Loh Mas Bukan Suara Anak Kecil Juga Iya Mas Duh Kok aku Merinding Ya Mas Karena Tak Ingin Membuat Pak Kirana Semakin Ketakutan Mas Ilham Akhirnya Akhirnya Mengajak Masuk Pakilana Ke Dalam Suara Itu Berasal Dari Kebun Samping Rumah Mas Ilham Kebun Kecil Yang Diurus Oleh Istrinya Untuk Mengisi Waktu Lenggang Di Siang Dan Sore Hari Untung Saja Suara Tangis Itu Tidak Terdengar Sampai Kedalam Rumah Mas Ilham Mas Ilham Pun Cukup Merasa Lega Mas Mas Bangun Mas Kamu Nggak Kerja Mas Udah Jam Tujuh Ini Mas Enggak Mas Aku Ada Urusan Bapak Bapak Nanti Di Rumah Pak Ustad Urusan Apa Sih Bukan Apa Apa Kali Ini Mas Ilham Tidak Mau Keceptosan Lagi Bisa Berhabik Nanti Urusannya Karena Pak Haji Datang Ke Rumah Pak Ustad Sore Hari Mas Ilham Bantu Untuk Membersihkan Rumah Dan Mencuci Bajunya Mbak Kirana Mulai Curiga Ada Apa Dengan Mas Iham Yang Tumen Sekali Mau Membantu Alasan Tidak Kerja Pun Sebenarnya Mbak Kirana Tidak Percaya Gitu Saja Mas Jujur Mas Kamu Mau Ngapain Ke Rumah Pak Ustad Pasti Sosok Pocok Itu Kan Bukan Mah Aku Marah Sama Kamu Kalau Tidak Jujur Mendengar Pernyataan Itu Mas Ilham Pun Akhirnya Mengalah Dan Jujur Ke Istrinya Setelah Dijelaskan Tujuan Mas Ilham Ke Rumah Pak Ustad Bakirana Sedikit Kesal Karena Tidak Diberitahu Sejak Awal Namun Tujuan Mas Ilham Itu Tidak Memberitahu Dia Adalah Supaya Istrinya Tidak Terbayang Bayang Sosok Pocok Tersebut Aku Ikut Mas Duh Jangan Nanti Kamu Kenapa Napa Gimana Mas Aku Tidak Mau Ambil Resiko Tapi Aku Takut Sendirian Di rumah Mas Bener Juga Dalam Kondisi Ingin Mbak Basmi Sosok Itu Bisa Jadi Ada Sosok Lain Dengan Warga Pikir Mas Ilham Mas Ilham Berpikir Keras Bagaimana Caranya Agar Istrinya Tidak Ikut Tapi Tetap Aman Kamu Di rumah Paruri Aja Disana Sama Istrinya Sampai Aku Pulang Ya Ampun Mas Yaudah Untung Saja Istri Mas Ihram Sangat Penurun Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 15.30 Mas Ilham Terlihat Bersiap-siap Untuk Ke rumah Pak Ustaz Ini Akan Menjadi Malam Yang Panjang Akan Ada Kebenaran Yang Terumat Semoga Malam Ini Semuanya Berakhir Setelah Mengantar Istrinya Ke rumah Paruri Mas Mas Ilham Langsung Menuju Ke rumah Pak Ustaz Dan Sesampainya Disana Ternyata Sudah Ada Beberapa Bapak-bapak Yang Hadir Jelas Saja Mereka Semua Penasaran Ingin Tahu Siapa Pelakunya Eh Mas Ilham Masuk Mas Iya Iya Ustaz Ramai Sekali Kayak Mau Ada Hajatan Aja Oh iya Jam Berapa Pak Haji Datang Pak Sebentar Lagi Mas Mungkin Jam Lima Beliau Sudah Sampai Tak Lama Pak Haji Datang Dia Bersama Seseorang Yang Terlihat Masih Cukup Muda Ternyata Dia Adalah Orang Yang Akan Dijadikan Media Komunikasi Dengan Sook Pocong Tersebut Gelap Perlahan Datang Lampu Lampu Di Desa Satu Persatu Menyala Seakan Menyambut Kedatangan Sosok Pocong Tersebut Banyak Warga Yang keluar Rumahnya Untuk Bermain Selepas Isa Mereka Tidak Tahu Bahwa Di Tempat Lain Ada Yang Sedang Berusaha Membuat Desa Itu Kembali Damai Sebuah Ruangan Berukuran Sedang Dipersiapkan Oleh Pak Ustadz Anak Muda Yang Dijadikan Media Komunikasi Sudah Sudah Duduk Di Antara Bapak Bapak Dan Pak Haji Tak butuh Waktu Lama Untuk Pak Haji Mendatangkan Sosok Pocong Ini Tanda-tanda Sosok Itu Datang Adalah Adanya Angin Cukup Kencang Dari Luar Perlahan Tangan Pemuda Itu Menekuk Di Perutnya Matanya Melotot Tanpa Berkendip Sedikitpun Sosok Pocong Itu Berumah Dan Menoleh Ke Kanan Lalu Ke Kiri Tiba-tiba Dia Bangun Dan Berdiri Tegak Melihat Hal itu Pak Haji Meminta Bapak Bapak Yang Lain Untuk Menjaganya Agar Tidak Kabur Dengan Sigap Yang Lain Juga Ikut Berdiri Mas Ilham Sudah Mulai Merasakan Bulu Kuduk Merinding Begitu Juga Dengan Bapak Bapak Yang Lain Assalamualaikum Ucap Pak Haji Kesosok Itu Ternyata Tak Dijawab Oleh Pertanda Ini Adalah Sosok Kapir Dari Auranya Pun Sangat Kuat Dan Negatif Ini Bukanlah Sosok Yang Sembarangan Siapa Nama Kamu Kembali Pak Haji Menanyakan Kepada Sosok Tersebut Namun Sosok Itu Masih Tidak Menjawab Sepertinya Pak Haji Harus Bermain Agak Keras Agar Sosok Ini Bisa Bekerjasama Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Lalu Lalu Pak Haji Membaca Baca Di Dalam Hatinya Tiba Tiba Sosok Itu Bergeliat Kesakitan Dan Bertiriak Cukup Keras Panas Dari Suaranya Sangat Berat Cukup Bikin Mas Ilham Dan Bapak Bapak Yang Lain Bergetar Jawab Atau Saya Bakar Kamu Siapa Yang Ngirim Kamu Ujar Pak Haji Panas Kurang Ajar Kamu Semakin Sulit Menjawab Maka Semakin Keras Pula Serangan Yang Dilancarkan Oleh Pak Haji Perusahaan Itu Yang Mengirim Kamu Benar Atau Tidak Tanya Pak Haji Tiba-tiba Sosok itu Melakukan Pemberontakan Dia Seperti Ingin Lari Dari Dalam Rumah Namun Keburu Dicegah Oleh Bapak Bapak Yang Lain Saya Tidak Akan Melepaskan Kamu Sebelum Kamu Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kita Kurang Ajar Kamu Beraninya Kamu Begini Ke Saya Akan Saya Suruh Anak Buat Saya Untuk Menyerang Kalian Semua Sosok itu Marah Dengan Pak Haji Melihat Hal itu Pak Haji Meminta Ke Yang Lain Untuk Membaca Baca Doa Pak Haji Juga Meminta Jangan Ada Yang Pikirannya Kosong Karena Akan Mudah Dirasuki Oleh Makhluk Seperti Pak Cong Igi Menurut Pak Haji Anak Buahnya Diluar Sudah Berhasil Menghancurkan Pargar Gaib Yang Sudah Dibuat Olehnya Sekarang Banyak Sosok Yang Di Dalam Rumah Siap Menyerang Pak Haji Termasuk Mas Ilham Dan Bapak Bapak Yang Lain Sepertinya Ada Beberapa Bapak Bapak Yang Tidak Menuruti Nasihat Pak Haji Karena Ada Dua Bapak Bapak Yang Mengalami Kesurupan Tentu Saja Hal Ini Membuat Pak Haji Sedikit Kewalahan Disamping Harus Menahan Sosok Pocong Yang Kuati Ini Pak Haji Juga Harus Mengeluarkan Sosok Yang Masuk Kebapak Bapak Tersebut Keadaannya Semakin Kacau Pak Ustadz Mencoba Membantu Pak Haji Untuk Menyebutkan Yang Kesurupan Sementara Sosok Pocong Itu Terlihat Senang Rasakan Itu Kalian Tidak Apa Apanya Dengan Saya Menurut Mas Ilham Suara Sosok Itu Sangat Menyeramkan Tanpa Melihat Sosok Aslinya Pun Sudah Membuat Yang Lainya Ketakutan Pergi Dari Sini Atau Saya Akan Ganggu Kalian Seumur Hidup Bercanda Kamu Saya Tidak Akan Biarkan Hal Itu Terjadi Atas Izin Tuhan Saya Akan Bakar Kamu Dan Anak Anak Buah Sekalian Jawab Pak Haji Sosok Ini Memang Sulit Dilawan Ternyata Serangan Bukan Hanya Dari Para Makhluk Ini Namun Dari Majikan Sosok Pocong Ini Juga Ikut Menyerah Ini Membuat Pak Haji Makin Kewalahan Sampai Ada Sedikit Darah Keluar Dari Mulut Pak Haji Sebenarnya Ini Kecolongan Pak Haji Tidak Akan Mengira Kalau Majikan Dari Pocong Ini Tau Kalau Kirimannya Sedang Berusaha Dibakar Jadi Dia Mengirimi Serangan Yang Langsung Mengenai Badan Pak Haji Di Saat Semuanya Sibuk Di Dalam Rumah Tiba Tiba Terdengar Suara Ledakan Dari Arah Luar Rumah Yang Langsung Mengagetkan Semuanya Seperti Ada Sebuah Benda Yang Menghantam Genteng Atas Rumah Pak Ustadz Bapak Bapak Tenang Semuanya Itu Hanya Bola Api Yang Dikirim Majikan Pocong Ini Ujar Pak Haji Bukan Tidak Bisa Tenang Namun Ini Adalah Hal Baru Yang Dialami Mas Ilham Dan Bapak Bapak Di Sana Mereka Tak Mengira Akan Sedah Siat Ini Serangan Yang Diterima Hagaib Memang Menakutkan Pak Haji Meminta Untuk Membagi Tiga Kelompok Setiap Kelompok Memegang Masing-masing Kesurupan Fokus Awal Yang Harus Dibasmi Duluan Adalah Sosok Pocong Ini Karena Dia Yang Biang Keladinya Hingga Sosok Lain Ikut Menyerang Juga Pak Ustadz Bisa Pegang Dua Bapak Itu Insya Allah Bisa Pak Haji Ya Sudah Saya Fokus Sosok Pocong Yang Ini Pak Ustadz Hati-hati Karena Sudah Banyak Yang Mengantri Untuk Masuk Ke Bapak Bapak Itu Ujar Pak Haji Baik Pak Saya Akan Berusaha Ujar Pak Ustadz Mas Ilham Mendapat Bagian Memegang Sosok Pocong Yang Kuat Sosok Pocong Ini Kuat Saking Kuatnya Butuhkan Lima Orang Laki-Laki Untuk Membuat Pocong Ini Diam Dan Tidak Lari Keluar Makin Lama Tenaga Bapak Bapak Yang Memegangi Mulai Menipis Mereka Semua Kelelahan Melihat Hal Ini Pak Haji Mempercepat Komunikasinya Kamu Mau Jawab Tidak Kalau Tidak Saya Bakar Kamu Sekarang Atas Ijit Tuhan Yang Di Atas Coba Coba Saja Kalau Bisa Kalian Itu Manusia Lemah Tidak Bisa Apa Apa Karena Jawaban Yang Diharapkan Tidak Didapat Pak Haji Akhirnya Beliau Fokuskan Dirinya Butuh Tenaga Yang Cukup Besar Untuk Melawan Sosok Pocong Ini Pak Haji Butuh Momen Karena Anak Buah Pocong Ini Selalu Menghalangi Pak Haji Untuk Menyerah Malah Makin Suntuk Mas Ilha Melihat Jam Sudah Menunjukkan Pukul 22.00 Pak Haji Terlihat Sudah Berkeringat Dan Juga Terlihat Sangat Kelalahan Dia Tidak Percaya Sosok Pocong Ini Bisa Sekuat Itu Pak Haji Diam Sebentar Dia Seperti Mencari Apa Yang Salah Dari Dirinya Hingga Sosok Ini Seperti Tidak Dapat Dikalahkan Majik Ia Majik Tiba Tiba Pak Haji Berbicara Seperti Itu Ternyata Sosok Sosok Ini Kuat Karena Ada Baking Dari Majikannya Pantas Saja Semua Serangan Pak Haji Tidak Ada Epeknya Ke Sosok Pocong Ini Untuk Saat Ini Mas Ilham Melihat Pak Haji Diam Dengan Keadaan Terduduk Sekitar 15 Menit Pak Haji Terdiam Dan Tiba Tiba Langsung Menyerang Pocong Ini Hingga Membuat Badannya Terpentau Mas Ilham Yang Memegangi Hampir Saja Ikut Terbawa Untung Saja Tepat Pada Waktunya Mas Ilham Melepaskan Pegangannya Setelah Jatuh Badan Pemuda Ini Terdiam Seakan Sosok Pocong Tersebut Sudah Tidak Ada Lagi Tak Lama Pemuda Itu Sadarkan Diri Dan Dibangunkan Untuk Diberi Minum Air Putih Sekarang Tinggal Anak Buahnya Hanya Dengan Sekali Bacaan Anak Buahnya Itu Langsung Keluar Dari Dulu Tubuh Bapak Bapak Yang Kesurupan Itu Keadaan Mulai Kondusif Terlihat Mukalalah Pak Haji Pak Ustad Mas Ilham Dan Bapak Bapak Yang Lainnya Setelah Masing-masing Minum Air Putih Semuanya Kembali Duduk Dan Meminta Penjelasan Dari Pak Haji Tentang Sosok Pocong Ini Gimana Pak Haji Ujar Salah Satu Bapak Benar Ini Kiriman Mendengar Hal Itu Bapak Bapak Terlihat Marah Dan Berencana Untuk Mendatangi Perusahaan Tersebut Namun Dilarang Oleh Pak Haji Kalau Kalian Kesana Apa Masalah Akan Selesai Tidak Justru Akan Menambah Masalah Lain Sudah Biarkan Saja Biarkan Apa Yang Dilakukannya Kembali Ke Dirinya Sendiri Benar Apa Kata Pak Haji Apa Yang Kita Tanah Pasti Akan Kita Tuai Saya Tidak Bisa Menjamin Hal Ini Tidak Akan Terjadi Lagi Mungkin Saja Akan Ada Kiriman Berikutnya Namun Selama Kita Mempunyai Iman Yang Kuat Insya Allah Akan Baik Baik Saja Mendengar Kata Pak Haji Amarah Bapak Bapak Yang Lain Sedikit Meredah Yang Pasti Ini Bukan Orang Biasa Yang Melakukannya Orang Itu Mempunyai Power Dan Dana Yang Besar Lalu Bagaimana Kalau ada Kiriman Berikutnya Pak Haji Biar Salah Satu Bapak Bapak Pertanya Saya Pasti Bantu Tenang Saja Kalian Percayakan Kepada Allah Insya Allah Semuanya Bakal Ada Jalannya Setelah Mendengar Jawaban Pak Haji Terasa Tenang Rasanya Pak Haji Maaf Tadi Kenapa Sebelum Pak Haji Menyerang Sosok Kocok Itu Pak Haji Sempat Diam Antara 10 Sampai 15 Menitan Mungkin Tanya Mas Ilham Oh Itu Saya Ngasih Pelajaran Kemajikan Dari Sosok Pocong Itu Ujar Pak Haji Emang Bentuk Sosok Pocong Ini Sebenarnya Kayak Gimana Sih Paji Ujar Salah Satu Bapak Bapak Coba Bertanya Ke Pocong Dia Ini Sosoknya Penuh Dendam Ditemukan Oleh Orang Yang Bertanggung Jawab Untuk Dijadikan Seperti Ini Saya Lihat Kainnya Lusuh Ikatan Kepalanya Pun Tak Ada Kepala Tengkorak Dengan Beberapa Bagian Yang Bolong Rahangnya Terlihat Dan Ada Sedikit Daging Yang Membusuk Penjelasan Pak Haji Terlalu Jujur Sampai Yang Lain Ketakutan Mendengarnya Bahkan Pak Haji Sendiri Bila Jangan Sampai Kita Semua Melihat Langsung Karena Bentuknya Sangat Menyeramkan Tapi Kalian Tak Terlalu Takut Seram Apapun Itu Bentuknya Selama Kalian Punya Bentai Iman Yang Kuat Mereka Akan Kalah Setelah Puas Dengan Penjelasan Pak Haji Satu Persatu Bapak Bapak Mulai Pamit Untuk Pulang Mas Ilham Melihat Jaf Dan Ternyata Sudah Menunjukkan Pukul 23 30 Malam Dia Teringat Istrinya Yang Menumpang Di Rumah Pak Ruri Pak Haji Pak Ustadz Dan Bapak Bapak Sekalian Saya Ijin Pamit Pulang Duluan Ya Karena Sudah Malam Dan Juga Saya Harus Menjemput Iti Saya Pak Ujar Mas Ilham Oh 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 Silahkan Terima Terima Kasih Sudah Membantu Ya Mas Ilham Hati-hati Di jalan Baik Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat Sepanjang Sepanjang Perjalanan Pikiran Mas Ilham Sudah Legah Kembali Tak Ada Beban Pikiran Yang Belakangan Ini Ditakutinya Akibat Teror Dari Pocong Tersebut Namun Dimanapun Kita Berada Makhluk Itu Pasti Ada Jumlah Malaika Pun Mengalahkan Jumlah Manusia Di Bumi Ini pada akhirnya setelah kejadian itu teror pocong di desa itu sudah tak ada lagi kalaupun ada warga yang melihat penampakan itu pun hanya sebatas ketidaksengajaan namun tak pernah terjadi teror semengerikan yang pernah mereka alami seperti sebelumnya oke sekian untuk cerita kali ini kritik dan sarannya kalian bisa centumkan di kolom komentar mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita kalau kalian merasa terhibur silahkan kalian bisa klik tombol subscribe supaya kami juga bersemangat untuk bisa terus membawakan cerita-cerita yang lainnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati